I believe in a simple thing, the quality of my life is the quality of my communication. Saya yakin sekali bahwa kualitas hidup saya, kualitas saya itu berbanding lurus dengan kemampuan saya dalam membuat komunikasi, dalam menciptakan komunikasi. Dan saya yakin dengan hal ini untuk kebaikan saya, tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Dan yang mengatakan itu sebenarnya bukan saya, tapi Rasul SAW. Halo semuanya, ini Janatis Vlog, dan kita akan berbicara tentang komunikasi. Dan itu terbukti dalam syariat Islam. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk menyembah Allah saja, tapi konsekuensi dari menyembah Allah itu adalah kita mampu menciptakan komunikasi yang baik di alam semesta ini. Kita mampu berkomunikasi yang baik dengan saudara, orang tua, kerabat, teman, tetangga, dan seterusnya. Dan saya, secara pribadi, saya yakin sekali bahwa kualitas hidup saya itu berbanding lurus dengan kualitas komunikasi saya. Ketika saya membangun komunikasi yang baik, yang lebih bagus, maka saya juga menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bagus. Dan kebaikan itu, kualitas itu, akan berdampak pada hidup saya di sini, di dunia, dan juga hidup di akhirat. Kenapa demikian? Karena Rasul SAW mengajarkan kita. Rasul dalam sebuah hadith, diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, mengatakan tiga hal. Rasul mengatakan tiga hal. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan ini akan menghapus keburukan sebelumnya. Dan terakhir Rasul katakan. Dan berakhlaklah pada manusia, bergaulah dengan manusia, dengan akhlak yang mulia, dengan etika yang bagus, dengan eticut yang baik. Dan tiga hal ini, tiga hal ini bagi saya adalah, tiga-tiganya merupakan bentuk komunikasi. Maka ketika Rasul mengatakan, untuk kebaikan kita, ini pesan Rasul untuk kita semua. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan di sini, di dunia, dan di akhirat, maka kita harus punya tiga hal ini. Membangun komunikasi di tiga hal ini. Ketika komunikasi itu antara saya dan Allah, maka pembahasannya adalah taqwa. Pembahasan taqwa artinya, saya aware, saya tahu sekali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat, menyaksikan apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat. Itu adalah taqwa. Taqwa berarti bahwa setiap perbuatan saya, itu harus sangat disadari bahwa Allah akan memberikan reward bagi setiap kebaikan dan punishment untuk setiap keburukan. Dan kita perlu tahu sekali bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, didesainnya adalah untuk Allah semata. Ini komunikasi yang kita bangun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi yang kita bangun dengan, ini menarik. Rasul mengatakan, Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan yang menyusul itu akan menghapus keburukan sebelumnya. Nah, ini kita tahu komunikasi dengan siapa? Di hadith ini, saya tahu bahwa kita sedang membangun komunikasi dengan diri sendiri. Menciptakan komunikasi yang baik antara kita dengan diri sendiri. Karena itu setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita berbuat maksiat, dan ada komunikasi yang buruk antara diri kita dengan diri kita sebenarnya. Ini bahasa filosofis. Jadi, ketika kita berbuat buruk, ada tercipta sebuah bangunan komunikasi yang tidak utuh, yang tidak baik antara diri kita dengan diri kita sendiri. Karena dalam pikiran kita, kita tahu, saya tahu nih, ini keburukan yang saya lakukan dan badan saya tidak terima ini. But you keep doing it. Tapi saya tetap melakukan itu. Maka, pikiran kita yang menganggap ini tidak baik, dan badan kita yang terus melakukannya akan berbenturan, dan terjadi komunikasi yang tidak utuh. Maka, Rasul mengajarkan kepada kita untuk membangun komunikasi yang baik antara diri kita sendiri dengan diri kita adalah dengan mengiringi perbuatan buruk itu langsung dikat dengan kebaikan. Karena kebaikan yang datang berikutnya itu akan memutus keburukan sebelumnya. Satu hal menarik di sini ternyata kebaikan dan keburukan itu, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu seperti chain, seperti rantai. Kalau rantainya dimulai dengan kebaikan, mata rantai berikutnya adalah kebaikan, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Dan ulama mengatakan, Balasan kebaikan itu adalah Allah berikan kita semangat, kekuatan, ilham untuk melakukan kebaikan berikutnya yang sama atau lebih baik. Jadi kita mulai dengan kebaikan yang kecil, maka dia akan jadi kebaikan yang besar, lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Karena itu hari ini kita akan dapati orang-orang yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk berbuat baik. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, bahwa hukuman, punishment terhadap perbuatan buruk, maksiat, dosa, dan lain sebagainya adalah, kita akan diberikan peluang untuk melakukan keburukan yang sama atau bahkan lebih buruk. Jadi ada keburukan yang kecil dilakukan, lakukan keburukan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Dan seterusnya, maka hari ini kita pun menyaksikan ada orang yang dengan bangga, terang-terangan, merasa tidak ada salah sama sekali. Merasa tidak takut sama sekali ketika terang-terangan melakukan perbuatan buruk. Dan itu selalu dimulai dengan hal yang kecil-kecil-kecil. Jadi dua-duanya sama, kebaikan dan keburukan sama, dia seperti mata rantai, bedanya mata rantainya makin kesini makin besar. Maka ketika kita melakukan sebuah keburukan, Rasul katakan langsung putus mata rantainya dengan kebaikan, maka tercipta mata rantai yang baru yaitu, the chains of kindness. Rantai-rantai kebaikan yang mana dia di-cut. Keburukan, ini keburukan, kita potong dia menjadi kebaikan, kemudian menjadi kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi, dan seterusnya. Maka manusia itu selalu berbuat buruk. Kita cenderung berbuat salah, berbuat buruk, itu hal biasa. Yang penting adalah, yang penting kita ketahui adalah ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, kita langsung sadar itu kesalahan, dan kita cut perbuatan salah dan dosa dan maksiat itu dengan kebaikan setelahnya. Dan kata Rasul, kebaikan setelahnya itu akan menghapus keburukan sebelumnya. Dan Masya Allah, dan ini adalah cara kita untuk membangun komunikasi yang bagus antar diri sendiri. Ini namanya inner communication, komunikasi di dalam diri kita sendiri. Dan dengan ini, dengan ini kita akan meminimalisir stres di pikiran. Karena pikiran itu akan terus terbebani ketika kita terus-terus melakukan hal yang tidak dibolehkan, dan pikiran kita tahu ini tidak boleh. Otak kita bilang ini tidak boleh, hati kita tidak menerima ini, tapi badan tetap melakukan. Ini ada inner civil war, perang saudara di dalam tubuh kita. Dan itu akan membuat kita depresi, stres, dan lain sebagainya. Maka di hal yang kedua, komunikasi yang harus kita bangun adalah komunikasi, inner communication, komunikasi dengan diri sendiri, bahwa kita harus mampu ciptakan kebaikan untuk diri kita, dan setiap kali kita berbuat salah, istighfar pada Allah, dan langsung iringi dengan kebaikan. Iringi kebaikan, keburukan itu dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskan keburukan sebelumnya. Dan Rasul yang menjanjikan itu. Dan terakhir, Komunikasi yang cukup penting juga, bahkan sangat penting yaitu berakhlak, bergaul, berkomunikasi dengan orang lain, dengan akhlak yang baik, dengan etika yang bagus, dengan cara komunikasi yang sangat indah. Dan tiga hal ini adalah kunci kesuksesan. Tiga hal ini adalah kualitas hidup kita dalam membangun kebahagiaan, baik di sini, di dunia, ataupun di akhirat. Jadi, saya yakin sekali, the quality of my life is the quality of my own communication. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.